Hai teman-teman, ini Rianti, dan Cas Dan hari ini kita mau berbagi tentang perjalanan fertility kita Khususnya program IBF kita Jadi, saya pikir kita mulainya dari 2010, 2010 Kita berkahwin dan kemudian untuk 2 tahun pertama Pertama, kita memang mau menyenangkan Iya, kita ga terlalu mikirin Dimana? Iya, ga terlalu mikirin harus punya anak, harus setelah itu Karena waktu itu juga aku masih ada beberapa kontrak dengan beberapa brand Masih ingin kerja, terus kita juga... Kita ingin mengganti ke dunia Masih ingin jalan-jalan terus menikmati masalah pacaran setelah nikah Jadi, iya, kita ga terlalu mikirin... Jika itu terjadi, itu terjadi Tapi kalo engga, ya... Kita coba terus Iya Ya, kita ga tahu, kita ga terlalu mikirin tentang bagaimana kita akan berhasil Kita terus berkaitan itu, mindsetnya seperti itu Pertama... Santai, kayak di pantai, itu adalah motto kita Tidak, kamu terus bilang, go with the flow Iya, go with the flow, tapi iya, go with the flow aja lah, gitu kan? Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima Iya Baru kerasa ya? Baru kerasa pas saat itu sih Tapi tetap aja... Personally, gue juga kayak... Mikirin... Ya gimana ya? Like, I had my doubts juga, like... Apakah gue siap untuk menjadi ayah? Iya Atau... Ya tahu... Semua hal itu terlalu mikirin Tapi semakin... Kita masih dua santai, ga terlalu ini Jadi benar-benar ga kepikiran untuk... Untuk mendapatkan bantuan atau... Iya, atau cek up Sama sekali, terlalu santai sih Iya, iya Ga ada... Ga ada pressure juga ya Ga ada pressure, ga ada Orang tua kita berdua juga kayak... They were very supportive Ga terlalu kayak, oh kapan, gimana? Ga ada plan untuk gimana banget gitu Iya, terus kita mungkin juga masih asik kerja Iya We're really just enjoying our life together and our marriage You know, tapi baru kerasanya setelah kan kita di lingkungan pertemanan kita tuh Itu salah satu yang pertama ya, nikah gitu kan? Terus teman kita mulai berkahwinan Terus mereka mulai punya anak duluan gitu kan? Oh my God, kita sangat gembira dengan mereka Terus tiba-tiba itu terjadi lagi dan lagi dan lagi Dan kemudian, mungkin tahun ke... 2017 sih Iya, baru kayak terasa kayak, hey... Baik, kayaknya... Mungkin kita harus... Cek up sesuatu gitu Soalnya katanya kan... You might suffer from infertility Atau... Maksudnya mungkin... Bisa punya masalah tentang fertilitas itu Kalau sudah mencoba secara aktif selama setahun atau dua tahun ya And then, it doesn't happen, right? Ya, the first is 2017 sih ya Tapi masih santai nih, masih ga terlalu kayak... Masih ga ada plan yang gimana banget Just get a check up Dan kemudian... Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Ya, kita ga nyari apa-apa yang... Terlalu serius atau apa Ya tahu? Seperti kita punya beberapa medicine Ya Atau vitamin Vitamin Susi suruh liburan Suruh liburan Kemudian ya... Lupa aja gitu lagi Iya Lupa aja 2020 Terus akhirnya kita bikin... Karena kita ingin menjadi natural Iya, kita maunya hidup natural lah, apalah Tapi masih... Masih kerja juga Iya Masih ga terlalu bikin misalnya plan Oke, kita misalnya... Mendedikasikan dua atau tiga bulan Untuk program ini Belum ngikutin seperti itu Akhirnya, kami sepakat tuh tahun 2018 Ya Ini adalah tahun yang kita akan coba Terus... Kita juga mulai mencari pilihan lain Misalnya ada inseminasi Atau... IVF Iya Kita mulai baca-baca soal program itu, kan? Iya Tapi... Tahun 2018... Aku dapat sinetron Iya Terus itu kita harus berbicara yang sangat serius Soalnya kan... Harusnya kan 2018 itu adalah Atau... Fokus Fokus Untuk tahun anak anak Gitu Jadi akhirnya Kami bilang, oke, you know what? Gak apa-apa deh Setahun lagi You can work setahun lagi Baru... Tapi 2019 tuh We really have to commit Kita harus coba Untuk... Fokus To try to make a baby Selama aku... My career tuh berapa ya? 15 years Tapi we married like... 8 years Dia gak pernah kayak... Nyuruh berhenti Gak pernah kayak... Protes Selagi aku masih... Selama aku seneng He said, oke, it's okay Go for it, babe No problem Tapi kali ini... Tumben Dia bilang, you know what? 2019 Gak usah kerja ya This is our year to try To really focus To really focus Ya udah deh So... So 2019, we started in February ya? Yes February or March? February, kita... February, March We went to... Morula IVF You know, I had my struggles You got... Going into this I was like... Oh ya, gimana? What's Morula? What is IVF? Yeah Terus itu gimana sih? Is it going to be... I don't know, I was just like conflicted Untuk menuju ke... Because you wanted it to be natural Because I wanted it to be natural Yeah So jadi there was like a... Conflict-backing Conflict-backing di dalam diri gue juga But... Is this the right decision? Is this... You know... Is this our plan? Yeah Is it God's plan? Is it God's plan? Is it God's plan? Is it our plan? It's to see Tapi waktu itu konsiderasi aku Kenapa memilih IVF Karena mungkin faktor umur juga Karena I was already 35 Kan 30 Kita kan seumur ya He was 36 at the time I was 35 Terus aku pikir kan tadinya kan bisa Misalnya kan ada tahapan Misalnya program dulu Dengan vitamin atau gimana Terus kemudian ada inseminasi Terus tahap terakhir tuh baru by tabung Sebetulnya ada opsi kesitu Jadi kalau misalnya kita mau mulai dulu Tahapan-tahapan yang sebelum IVF tuh bisa Tapi aku mikir masalah waktu juga Dan ya udahlah Kita kan ini udah Mendedifasikan satu tahun nih Langsung aja Let's just do IVF Langsung cepet ya Iya, iya, iya Dr. Caroline Jadi sebetulnya ini kayak kadang Berkat tuh bisa datang dari Mana aja Jadi selama aku sinetron yang terakhir Cinta yang hilang Aku bertemu beberapa sahabat Yang gave me so many good recommendations gitu Iya Sebetulnya emang pengen dari dulu tuh Pengen cari dokter perempuan Itu hanya pilihan personal Preference gitu kan Terus aku dapat rekomendasi Dr. Caroline Dari beberapa temen aku Iya Terus kemudian ada temen aku Yang lagi menjalani IVF Iya Pada saat lagi syuting Dia luar biasa, kan? Jadi dia melihat dan melakukan IVF sama sekali Jadi aku bisa melihat secara langsung Sangat Sangat Karena aku tidak seperti itu Tapi Tapi Jadi aku melihat sendiri tuh Bisa susernya datang ke set Nyuntik kayak gimana Jadi aku enggak terlalu kaget Oh, prosesnya seperti ini Gak semenakutkan yang aku bayangin Aku sadar pertama kali Kita diintrodusi oleh IVF ini oleh Tia ya? Iya, Tia Oh ya, tentu Sebelumnya kita melihat Tia, teman-teman kita Tia, dia melakukan IVF Terus dia sangat bagus Jadi dia selalu bilang Hei Rianti, Cas Kalo kalian punya pertanyaan 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 Tanya apa-apa, aku selalu ada di sini Jadi itu Tia dulu ya Shout out ke Tia Hei Gitu kan Terus waktu aku sinetron Aku ketemu beberapa sahabat Yang kayak langsung Ngasih kontak Ini Murula I know this person Gitu kan Langsung aja nih Gitu kan Ini pernah I had a good experience With Murula Terus kemudian ada dua lagi Yang Apa Anaknya ini sama dokter Caroline Oke Terus aku ngeliat Teman aku satu lagi Yang melakukan IVF secara langsung On the set Ya So itu juga Kalo menurut aku sih dari Tuhan ya Ya Kayak kita bisa bener-bener tuh di Apa ya Diperkenalkan ke prosesnya Kita juga We could journey with them And Ya It's been Amazing Amazing Terus Setelah March atau April We did the embryo transfer Ya So we started gini Jadi kayak Berhenti kerja dulu tuh Bener-bener kayak Tahun ini 2019 Adalah Tahun untuk Infertility journey Gitu kan Fokus dan kita Memutuskan untuk We're gonna do IVF Ya Terus Jadi Awalnya tuh langsung di cek Terus dokternya langsung Nanya Oke mau langsung nih IVF Jadi di cek lah Masa ovulasinya tuh kapan Terus Kemudian I think it's like 9 days Disuntik Jadi suster dateng Disuntik Di perut Untuk Menstimulasi Your egg cells Lagi mau disuntik Perutnya Maaf ya Tarik nafas panjang Saya tusuk Buang Nafas biasa Relax Sobatnya masuk Berasa bu Iya Tapi sobat Nah setelah itu Ada operasi Namanya ovum pick up Untuk mengambil Mengangkat sel-sel telur Yang udah Distimulasi So we're here Yes About to do the minor About to do the minor The minor I don't know that is minor So I don't freak out Yeah Yeah we're gonna do an opuk Also known as an ovum pick up And I'm fine I'm just cold I'm cold So So Kita lagi mau Opuk Pick up Opuk Entah lagi Lagi mau di infus dulu And then Langsung deh Lalu 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 Kita Kita harus minum tuh Banyak banget Jadi kayak Supaya Your bladder is full Gitu kan Jadi Keliatan tuh Lebih jelas Jadi kita harus minum Minum air tuh banyak banget Jadi harus nahan Itulah Yang kayak That was torture for me See Pokoknya For all you ladies Who done this You know exactly How it feels Tapi The actual operation tuh The actual tindakan tuh Painless Sama sekali Terus How many eggs We get? 20 20 Jadi kita Berhasil Pokoknya yang berhasil Dapatkan tuh Buat aku pribadi 20 20 Telur And I had 20 eggs 20 eggs Mudah-mudahan kualitasnya bagus Aku baru bangun Tadi Resedernya Sekitar Semis jam Terus Langsung Kan So He gave his stuff In the lab Langsung di combine Dan yang berhasil Divertilisasi 13 13 13 eggs Terus dari situ Di lab Jadi kita jadi belajar banyak ya Wow, it's amazing Science It's amazing Di lab Kelihatan tuh Mana yang Pembuahannya tuh Normal Atau abnormal Jadi dari 13 itu Yang oke Itu lima Jadi kita lihat tiap hari tuh kita bisa lihat ke labnya Oke Perkembangannya tuh The cell splitting Splitting Ya, it was really Spectacular Yang mana yang healthy Yang mana yang enggak Itu dijelasin Iya, dijelasin sama Sama Lab technician And the doctors Nunggu beberapa hari lagi ya Iya, sampai Blastosis Jadi sekarang tuh teknologinya Ini kalo gak salah ya I might be wrong guys But Tadinya kan Tiga hari kan Dulu tuh Sekarang udah bisa yang lima hari Blastosis So Dari lima Sel telur yang berhasil Divertilisasi Tiga Yang bagus Yang dua tuh Muder Iya Nah, terus karena Ternyata Hormon aku tuh terlalu Apa ya Bergejolak Gara-gara disuntik Distimulasi itu kan Jadi disarankan oleh dokter Supaya Si embryo ini Difreeze dulu Karena Kalo misalnya langsung Ditransfer Ada resiko OHSS And I think that's Ovarian Hyper Stimulation Syndrome Dan itu bahaya So harus nunggu kayak The hormones come down dulu Ehm Dan itu kita harus nunggu lagi ya And And for me tuh Apa ya Part of the process That was Not frustrating Tapi Ehm Apa ya Challenging Ehm Bagian dari proses yang menentang Bagi aku tuh Jadi itu menunggu Ya We have to wait Jadi harus nunggu dua siklus Jadi itu Ehm Bulan Februari kita nunggu March and April Iya So pokoknya mba ya Iya Terus akhirnya May harus nunggu Pas lagi ovulasi Iya Oke May kami memutuskan untuk Ditransfer Embryonya And Selama ini I was quite open About my journey On Instagram Karena aku ngerasa Ya Apa ya Sometimes Tuhan tuh kasih tantangan Atau Sesuatu yang Kita lihat tuh sebagai kelemahan Or something yang Shameful Itu Sebetulnya bisa menjadi kekuatan Kalau Bisa dipakai Untuk membantu Orang lain So I'm sure I'm not the only one Going to do this So I wanted to share it So we did that We did the Embryo transfer tuh On the 15th I think or something Yeah 15th It can't be 15th Because It was two weeks before Your birthday Third At that point Kami optimis banget Because I thought Oh you know what This is perfect Everything so far Has been going good Karena Kadang-kadang Dalam tahapan itu kan Gak selalu lancar ya Kadang Apa ada sel telurnya kurang baik Atau Pembuahannya gak berhasil Atau cuma dapat telur sedikit We felt very blessed that so far tuh Untuk kami berdua tuh Prosesnya Oke lancar Jadi aku optimis banget And I was thinking Yaudah langsung kembar Gitu kan So we had 3 kan 3 embryos Yaudah 2 aja yang di transfer Kalo saya tau yaudah sekalian gitu kan And like twins are so cute So we did that And we were so sure That it was gonna work Dan Kita tuh bakal dapet hasilnya tuh Pas Pulang tahun India kan Iya So I thought, oh my god God is so romantic You know, we're gonna find out on your birthday But That didn't happen Yeah Yeah So You know, I mean With IVF, it's such a wonderful thing Tapi tetep It's God Itu kan Ini kan Tuhan Kita kan cuma bisa berencana He's the miracle maker Iya I think what was I guess What was upsetting for me It was like She Rianti wanted to surprise me She wanted to know first Before my birthday So I did a test So I did a test Ini gini 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 Kalo Pokoknya yang udah pernah melewati IVF tuh tau banget Ada namanya tuh 2 week weight Pas setelah Di embryo transfer Kita harus nunggu tuh selama 2 minggu Dan itu dirumah aja Jadi dirumah Gogoleran Nonton Netflix Whatever Nunggu aja Nunggu aja So you can't really do anything Kan Ehm Ada yang bener-bener bed rest Ada yang udah dirumah aja So For me Thank you with Amazing assistant Hahaha So for me Itu kayak Aduh Nunggunya terus ketidakpastian Terus Namanya kayak Kadangnya We get so Ehm Apa ya Curious Jadi kita Google Gitu semua kayak Okay what are the symptoms of pregnancy Wada apa gitu kan It's so hard not to do a test pack Jadi Harusnya kan kita nunggu nih After 2 weeks tuh Belet tes kan Tapi karena aku mau Apa Kasih kejutan untuk dia kan Dia ulang tahun I did a test pack right And Yeah It was negative Yeah And You know Kayak You think you get used to it kan Kayak udah bertahun-tahun kan Pasti ada Saatnya You thought Oh i might be pregnant You know i'm late Um So you do a test pack And it's always been negative For The last Eight years Eight years Eight years It's always been negative And You know You think you get used to it But But you don't Dan yang kali ini tuh I had so much hope I had so much hope Terus And i felt like Iya kan aku udah cerita Ke semua orang Cause i was so optimistic And i really wanted to share The journey So people wouldn't be scared Gitu kan To ngeliat tahapannya Suntikannya tuh kayak gimana Jadi itu bener-bener kayak pas negative I was like Apa ya? It's like I won't forget that night Pagi-pagi tuh Like i think it was like 2 AM I thought about Rianti woke me up I was sleeping And she was bawling Yeah Yeah I was crying She was screaming Like bang, it's negative It's negative It's negative And she just ran into my arms And Yeah It was, yeah Gue ga pernah sih Rianti segitu Iya Karena mungkin kayak my hopes tuh Udah tinggi banget I really thought I really thought I was gonna work I was just so surprised kan Tapi ya ga apa-apa Kayak Ini sebetulnya yang aku rasain Waktu itu tuh Belum apa-apanya dibandingkan So many women So many women Ada yang Kayak sampe IVF 11 kali 12 kali Iya Terus ga tau Biayanya berapa Atau ada yang sama sekali They can't even do IVF It's not an option Jadi You know I still feel lucky But it was a hard It was a hard day It was a hard day It was a hard birthday It was a hard birthday It was a hard birthday It was the worst birthday The worst Well, not the worst Tapi kayak It was a different kind of birthday For me the next day Yeah And We didn't wanna do anything Tapi kayak temen-temen kita tuh Dan anehnya Anehnya That week Tiba-tiba kayak Instagram mati kan There were some things Some political thing I don't know what went on Tapi kayak itu Tuhan mungkin ngasih aku waktu ya Karena Orang kan tau Misalnya oke Two week wait At least temen-temen aku kan Tau Oh ini beritanya tuh Sekarang-sekarang nih Gitu kan Terus tiba-tiba Instagram mati Mati Social media mati So for three days For three days Kalo gak salah ya Three days tuh Aku was in a cave Jadi bener-bener ya udahlah I just had to Feel what I had to feel Bener-bener udah Mau nangis Mau mourn Ya udahlah Gitu kan Terus Di hari ketiga Baru aku udah siap Share You know guys It didn't work It didn't work It happens We tried We really tried We got so much help Morullah was so good So good Ya susahnya itu We had to go To the doctor Afterwards To get the blood test Biarpun aku udah tau Itu negatif kan Ya susahnya yang dateng Juga lah Ya semuanya sedih lah We were all sad Terus kita ke dokter And that was a hard consultation ya Just to be like Okay, it didn't work Kalo gak salah tuh What is it ya? Pokoknya ada hormon pregnancy It's like BCHD apa I really should Ya, we don't know Hormon pregnancy Yang indikasi Ya, indikasi pregnancy Kan harusnya di atas 5 kan Aku waktu itu kayak 2,5 So definitely not pregnant Okay, gak apa-apa You know And it was hard It was hard, but it was okay I'm trying to be positive Terus you know In Morullah juga tuh Everybody's like It's okay, semangat ya Yeah, semangat Semangat Kita akhirnya gini You know what, babe Ini kayak It's quite challenging ya Gitu kan Sebelum kita mulai IVF Tuh kita ngeliat kan Ada hashtag kayak IVF survivor Terus kayak IVF warrior And I was like Wow, dramatic Gitu kan Kayak like Kenapa? Why is it? IVF warrior And on my birthday Yeah, no We're like Oh ini kenapa namanya Oh iya, iya I am a survivor I am a warrior Karena It's not easy Ini beneran It's like an emotional rollercoaster Kita kayak punya hope Terus tiba-tiba ini Terus tiba-tiba apa gitu Jadi banyak sekali I really empathize With all the couples Going through this Fertility journey It's not easy And I commend you And I hope You know You stay strong And you keep the hope Yeah Yeah, so Anyway, after that I was like, babe Break dulu Break, like this is like Time out Emosional Emosional rollercoaster Kita break dulu Break Kita terus ke Korea Karena ada managemen trip Kan apa With my Managemen Kita Rame dengan kantor Sayang pada video ya So there won't be a Korea Casenry Kau ya, kita Kita belum pulang Belum pulang Dan lagi sedih juga Tapi it was good It was really good You know, I was manager With Olive It was really nice Terus we also We had something We went to Another country Just to chill out And there was an event Jadi pokoknya kita intinya Break dulu deh Break dulu We had to go We had to go